Waktu itu ada customer sewa kostum gitu kan Aku suka nih Nah, kostumnya tuh agak seksi gitu Ah, terus? Terus pas balik-balik itu kayak wignya pusuk Ada bau... bau... apa ya? Ini gak apa-apa disebutin di sini ya? Gak apa, bawa bawa uang bau apa Tuh, itu sebutannya udah bukan gravure sih Apa dong? Tapi kalau sekarang bahasanya tuh konten cebok Apa lagi itu konten cebok? Apa-apa nih tuh? Say Bila, Bila Waktunya Hai, Kira Hanzel Halo Kamu kan namanya lucu banget sih, Kira Hanzel Nama asli ya? Bukan sih Bukan? Oh, nama hits Iya, nama... itu aja, panggung Kamu kepikiran dari mana namanya Kira Hanzel? Itu unik banget loh Sebenernya kayak random banget sih aku milihnya Oh gitu? Jadi kalau Kira tuh, karena dulu aku tuh nonton anime Death Note tau gak sih? Tau, tau Ya jadi pembunuhnya kan namanya Kira Oh iya Cebutannya gitu kan Terus kalau Hanzelnya aku kepikiran dari coklat aja kan Rasa coklat namanya Hanzel Oke Jadi itu aja sih sebenernya Tapi kamu kalau boleh tahu nama aslinya siapa? Hmm... Hmm... Dirahasiakan Oh nggak boleh Emang harus kayak gitu sih Katanya emang kayak gitu ya Kalau cosplayer gak boleh pakai nama asli ya? Lebih buat kenyamanan aja sih Oh gitu Emang ada bahaya gitu kah? Bukan kayak ada bahaya sih Kalau kadang tuh Kalau kita tuh Untuk dunia cosplay Sama dunia asli tuh Mau disendirikan gitu kan Oh iya Karena kadang masyarakat masih tabu dalam hal-hal cosplay gitu Jadi mending disendirikan Jadi kan kalau di dunia asli kita temen punya temen asli Sama temen cosplayer Jadi ya kita sendirikan lah Oh gitu Iya Oke Kira kamu kan cosplayer Tapi kalau banyak Mungkin banyak juga orang yang tahu termasuk aku Iya Kamu kan punya toko rental kostum juga Iya Bener Berarti kamu tuh Dari cosplayer Kenapa tiba-tiba pindah jadi Fokus ke rental kostum Awalnya tuh kan Aku suka kayak kalau cosplay kan otomatis kita sering beli kostum kan Nah aku tuh kayak mikirnya daripada kostum sekali pake Terus aku kan kalau misalnya kita cosplay Abis cosplay karakter ini gitu misalnya Itu kan kayak udah sekali pake udah bosen kan Iya kadang suka kayak gitu sih Iya Jadi kayak kalau beli-beli terus kan numpuk-numpuk terus Terus aku mikirnya kayak Kalau misalnya ada ribuan orang yang kayak aku Iya Ya kan saya Apa itu otomatis kayak Mendingan Orang itu kayak aku ini rental gak sih kalau cuma sekali pake doang Jadi Beneranya inspirasinya dari situ Jadi kayak Ini kostum Daripada aku sekali pake Terus akhirnya Yaudah aku sewain aja Jadi dulu awalnya gak banyak tuh Paling Dulu buka sewaan 20 kostum Eh Ternyata rame tuh Karena emang orang mikirnya Lebih baik rental gak sih Iya Daripada Daripada kita beli kostum Bener Ujung-ujungnya sekali pake numpuk-numpuk Terus jatuhnya lebih mahal juga kan Bener setuju Jangan kalau kita kayak rental mungkin 100 ribu udah dapet kan Iya bener sih Nah Awalnya kayak gitu Terus kayak Oh karena rame yaudah kayak Oh ini lumayan nih Kalau buat difokusin Kalau aku gedein lagi Ini bisa lumayan jadi cuan juga kan Iya bener Apalagi kan di sekarang-sekarang ini Sejak covid Cosplayer makin banyak kan Jadi kayak lebih banyak demandnya juga Gitu sih aku pikirnya sih Tapi tuh 20 kostum untuk awalan mulai buka toko itu banyak juga loh Oh masa sih? Kalau buat aku sih banyak ya Oh Sukain banget dong kostum gitu Kan bisa ganti apa segala macem Iya Tapi Kamu dengan kostum sebanyak itu semuanya kamu Beli kah? Beli yang udah jadi atau ada yang bikin? Campur sih Campur sih Jadi ada yang Aku bikin di maker Ada yang beli Jadi Langsung gitu Jadi kayak Campur-campur aja sih Gitu sih Itu kamu abis berapa tuh waktu awalan untuk buka rental kostum? Kalau 20 kostuman dulu kayaknya uang kayak 30 jutaan gitu sih Dulu waktu jaman aku awal-awal buka sewa tuh kayak Cari kostum masih sulit gitu loh Iya Itu tahun berapa sih kira-kira? Aku dulu sebenernya awal buka kostumnya tuh Dulu tahun 2018 Cuma kan sempet kayak gak konsisten gitu tutup Terus aku baru aktif lagi tahun 2020 Oke Gitu 30 juta Iya Uang modal sendiri ya? Iya Sendiri Waktu itu aku baru lulus SMA deh Oke Nah Kamu kan Untuk rental kostum itu kan kamu ada kostum 20 Tapi selain itu ada lagi gak yang perlu disiapin untuk bikin usaha kayak gitu? Oh paling dulu alat-alatnya aja sih Jadi kayak kita beli manekin buat display kostum yang foto Terus catokan pastinya buat repair week gitu Iya iya Sebenernya itu aja sih kayak tahap awalnya sih Kalau cuci kan bisa kayak cuci manual kayak biasa kita nyuci aja gitu Berarti kamu semua itu dulu ngurus sendiri? Iya dulu ngurus sendiri Hah? Berarti kamu termasuk multi talent gitu dong? Iya Soalnya kan susah kan belum Ya itu tadi nyuci Iya Terus ngurus jemur apa lipat-lipat bungkus Belum hair styling week Iya Tapi week aja itu kamu ngurus sendiri? Iya aku styling sendiri Semuanya aku potong sendiri Cego banget Iya dulu kayak apa ya Dulu kalau mau jadi cosplayer kan apa-apa Kalau misalnya gak bikin sendiri kan mahal kan? Iya Jadi kayak aku jadi belajar buat efisiensi juga Hmm oke 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 Kamu itu termasuk salah satu Atau mungkin jangan-jangan kamu tuh yang pertama kali buka toko rental kostum? Kalo pertama kali sih bukan sih ya Bukan Cuma salah satu aja Oke Ada gak sih yang kesulitan gitu selama kamu buka rental kostum ini? Dulu awal-awal tuh sebenernya kesulitannya buat kan Dulu awal-awal kan handle sendiri Jadi chat handle sendiri Terus packing sendiri semuanya sendiri Jadi dulu tuh kesulitannya di handle chat sama Nyiapin mental sih buat ke customer sih Kan kalo kita kerja di public service gini kan Orang pasti macem-macemnya banyak tuh Iya Ada yang baik ada yang nyebelin gitu Paling kayak awal-awal kesulitan di menghadapi orang-orang yang nyebelin aja sih Emang biasanya orang-orang yang nyebelin tuh kayak gimana sih? Ada gak yang paling parah gitu nyebelinnya? Dulu aku sampe nangis Aku pernah sampe nangis juga Kenapa? Iya soalnya waktu itu kan dapet kayak customer gitu kan Dia tuh kayak sewa tapi kayak bawa-bawa orangtuanya gitu loh Yang tipe yang bawa-bawa orangtuanya Nah terus anaknya tuh tipe yang gak sabaran Jadi kalo dia order itu maunya saat itu juga dikirim Terus kayak nyepam-nyepam telepon gitu Nah waktu itu karena aku lagi handle aku kan jadi kayak gak pegang HP juga kan Waktu itu lagi handle repair dan lain-lain Terus mak-maknya tuh telepon tuh Lebih dobatnya telepon Ya udah kan aku angkat Terus dia tuh tiba-tiba marah-marah gitu Ini gimana nih kostum anak saya kok belum dikirim? Kamu nipu ya aku laporin polisi nih Itu kayak marah-marah terus bawa-bawa polisi gitu maknya gitu Padahal kayak ya aku sampe nangis gitu Ini kayak perkara duit segini doang sampe digituin gitu kan Pasti takut ya Ada rasa ketakutan gitu Itu nyebelin banget sih Tapi ujung-ujungnya kok Gimana ujung-ujungnya? Ya ujung-ujungnya kalo Akhirnya ya udah aku buru-buruin gitu Terus kayak ya udah aku buru-buruin kirim Terus aku kasih resehnya ya udah dia diem gitu Tapi udah gak bertingkah lagi kan? Gak sih Cuma dia tuh emang maunya Dia dilayani nomor satu lah ada yang tipe yang begitu Oh iya sih itu pasti reseh banget sih Iya Egois Kamu jangan gitu ya Aku juga denger aja tuh sebel banget loh kayak gitu kok Tega banget sih Kan gimana pun juga Parental adalah Ya orang juga kan Manusia biasa juga Pasti memusahakan yang terbaik untuk customer-nya kan Iya Cuma kayak akhirnya Waktu itu kan aku jadi Tapi gara-gara hal itu aku juga belajar Hmm Jadi semua tuh kayak Harus aku kasih SOP Oh Muncul lah itu kan ada syarat dan ketentuan untuk Iya Bener Biar orang-orang tuh kalo mau sewa tuh gak seenaknya sendiri gitu loh Hmm Ya berarti dulu tuh belum ada SOP-SOP kayak gitu Banyak banget Belum banyak banget Sampai akhirnya kenapa Peraturan sewa ku sepulis makin banyak Karena banyak orang macem-macem kayak begitu Iya Kayak gitu-gitu sih Oknum-oknum kayak gitu yang bikin ribet banget sih Sumpah kalian tuh Aduh ya ampun Berarti kalo misalnya sekarang kan kamu udah gede banget nih Iya lumayan lah Berapa ya followersnya? Oh iya namanya My Cosplay Dream ya Iya My Cosplay Dream itu lumayan terkenal banget Aku juga soalnya sering rental gitu Iya Makasih Makasih Sekarang kamu followersnya udah berapa di toko itu ya? Sekarang masih 33 ribu sih 33 ribu? Iya Untuk seluruh Indonesia itu banyak banget Oh iya Alhamdulillah ya Berarti kemungkinan ada 33 ribu orang yang sudah merental kostum di My Cosplay Dream Iya Berarti sekarang kamu udah punya kostum cosplay berapa banyak? Kayaknya 300 deh 300 deh Pusing gak sih handle segitu banyak? Pusing Pusing Tapi gak handle sendiri dong pastinya sekarang Oh gak? Sekarang udah ada pegawainya Iya ada pegawainya Iya Kamu rekrut berapa pegawai untuk ngurus 300 kostum itu? 5 5 Wow Banyak banget nih Mak Tapi ada syarat tetan tuh gak apa harus cewek semua? Atau ada ceweknya juga? Harus cewek semua Oh kenapa kayaknya? Karena kan kerja aja di rumahku Jadi lebih aman kalo cewek semua gak sih? Oh berarti kostum-kostum semua simpen di rumah? Iya betul Jadi semuanya aku kasih space gitu di rumah buat kerjaan sewa itu Oh gitu? Bener Penuh kah? Penuh Kayak sumpah banget rasanya pengen buang Iya Kinda Tapi ada kepikiran kayak pengen sewa Apa sih? Kayak misalnya kontrakan dimana gitu Terus taruh buat jadi gudang Dulu pernah begitu Oh iya terus kenapa gak dilajar? Di rumah itu apa ya? Karena kalo tipe-tipe pegawai kalo gak diawasin Kadang kerjanya gak sesuai gitu loh Jadi aku tuh maunya bisa ngawasin gitu Jadi bisa ngendel wah mana yang belum terkirim Mana yang ada minusnya Jadi biasanya kalo aku tipe Kalo aku kan kalo sewaan harus menjaga kualitas kan? Iya Jadi kalo kostum yang udah jelek-jelek Kalo udah maksudnya udah terlalu sering dipakai Kan otomatis agak penurunan kualitas kan? Itu biasanya aku pinggirin Aku ganti yang baru Oh Jadi yang lama mungkin biasanya aku lelang murah-murah gitu Oh gitu Tapi itu kan udah second kan jatuhnya Iya Mungkin kualitasnya juga udah turun Kamu jualin dengan harga murah tapi masih ada yang mau beli? Masih biasanya masih gitu Kadang kan orang mau punya kostum gitu Tapi dengan harga yang marah-marah biasanya cari lelangan gitu Oh gitu Iya begitu Oke oke Itu udah berapa banyak kostum yang kamu ganti? Kira-kira ada ga? Dari 300 itu misalnya udah 100 yang ga ganti? Kayaknya 100 ada deh Lama banyak Jadi kayak Jadi yang Apa itu? Itu yang lama-lama wajib diganti sih kalo misalnya di akus ini Kamu kan karyawan sebanyak itu ya? Pusing ga sih ngurusnya? Pusing Pernah sering-sering ganti ga? Atau emang itu dari lama gitu? Kalo dibilang sering ganti sih engga juga sih Beberapa ada yang menetap itu dari awal sampe sekarang Ada yang ganti yang udah setahun kerja terus keluar ada gitu Gitu Berapa? Tiga kah? Lima kah? Kalo karyawanku rata-rata tiga Lumayan ya Lumayan banget loh Dan itu kerjanya cuma Senin sampe Kamis aja Senin sampe Kamis? Iya Jadi kalo Jumat Sabtu Minggu lu libur Itu lima karyawan kerjanya Apa kan? Bagian pekerjaannya apa aja tuh? Bagiannya sendiri-sendiri sih Biasanya Jadi ada yang bagian nyuci Ada yang bagian packing Ada yang bagian repair Ada yang admin juga gitu Oh berarti nyuci bukan laundry ya? Bukan, bukan Aku kita nyuci sendiri pake polong sendiri Soalnya kalo laundry ketakutnya nanti rusak Oh iya sih bener Aku aja nge-laundry sampe saat ini kaos Banyak yang luntur Iya rusak Pasti rusak Jadi harus dicuci sendiri Kan nyuci nya ga boleh sembarangan kan kalo kostum kan? Iya bener lagi Iya Ya ampun Terus kamu kan kostumnya ada sebanyak itu Iya Dengan ada 30 ribuan followers Iya Pernah ada drama apa aja sih yang terjadi? Yang paling lucu itu ya agak jorok sih sebenernya Apa? Sebut kan? Waktu itu ada customer sewa kostum gitu kan Aku suka nih Nah kostumnya tuh agak seksi gitu Ah terus? Terus pas balik-balik itu kayak wignya pusuk Ada bau... bau... apa ya? Ini gapapa disebutin disini ya? Gapapa Uang bau apa? Kayak bau... Hah? Terus? Ya terus di dalam paketnya itu juga ada... Gila kali ini Terus? Terus kayak... Terus aku kayak merasa... Ini orang ga apa-apa ya? Maksudnya kayak gini emang dia ga... ga apa itu... Kayak ga merasa ga enak gitu ya? Kan harusnya kalo sewa kan ga boleh dipake begituan kan? Iya... Gila... Aduh... Terus kayak... Kita kesel banget gitu Bawa bau banget lagi Sangat kuat ya bau... Apa sih kalo kita orang tuh bau pandan ya? Iya bau pandan ya bener-bener Itu bener-bener dia ninggalin kayak karetnya disitu gitu juga Ya ampun... Terus... Kan itu... Jorok banget ya? Iya... Gimanapun juga itu cair... Iya... Terus gimana... Bersihnya apa kostumnya dibuang? Terus akhirnya... Customernya kita suruh tanggung jawab buat beli kostumnya aja... Kalo dibuang kan kayak... Ya sayang juga kan? Oke... Terus akhirnya customernya... Mau untungnya dia mau ngebeli kostumnya sih waktu itu... Daripada diviralin ya? Iya... Dia takut... Oke... Itu... Berarti dia beli kostum itu dengan harga yang murah? Atau harga awal kamu li? Aku kasih harga kayak... Ya ada... Karena itu kan kostum sewaan... Jadi aku gak minta full harga beli sih... Jadi kayak mungkin cuma setengah harga beli doang... Berarti rugi dong? Rugi gak? Masuk rugi gak kayak gitu? Ya rugi sih... Cuma ya... Yaudah mah... Aku... Terima aja... Gimana? Baik banget loh... Iya sih... Pantes banyak yang ngerental di kamu ya... Rezekinya ngalir terus karena orang baik... Iya kan? Terus ada lagi gak? Tragedi-tragedi yang sama parahnya kayak gitu? Waktu itu... Kalo... Jenis kayak gitu sih gak ada ya... Cuma sekali aja... Aku pernah liat di kelukesah perental ya... Kalo gak salah tuh... Kayaknya... Aduh deh dari tokoh kamu tuh... Kostumnya... Kena... Oh... Lembus... Iya... Gila itu sama joroknya banget kan... Bener ada itu? Itu beberapa kali terjadi sih... Sebetulnya... Sering berarti? Kalo bilang sering gak beberapa kali... Oh... Cuma biasanya kalo udah begitu... Kita... Suruh beli juga sih... Oh suruh beli juga... Iya... Soalnya kan jorok kan... Iya lebih baik gitu... Cuma... Kita lebih kayak... Kalo misalnya orangnya mau tanggung jawab... Yaudah kita... Sebenernya gak mau ngepos-ngepos lagi sih... Oh... Langsung... Udah lupain aja gitu... Iya bener... Yang penting kan masalah udah clear gitu... Soalnya aku kayak... Pales nama-nama beban... Iya... Udah pada ribet ya... Iya... Tapi pas dia... Beli itu... Dicuci dulu gak kostum? Eh pake ya... Udah bekas gitu... Udah langsung bukus aja packing kirim dia... Kalo pegawai ku lagi... Enggak merasa jijik... Dicuciin dulu sama dia... Hebat banget sih... Iya... Untungnya... Aku punya pegawai yang baik-baik ya... Tapi kayak gitu... Ada bonusnya gak? Iya... Kalo misalnya aku... Kalo kerja ada bonus omset sih... Kalo misalnya... Capai target segini... Mereka dapet bonus itu... Seru banget gak sih... Aduh... Ada bell... Siapa itu yang datang ya? Hari ini lagi sibuk banget... Banyak tamu ya teman-teman... Iya... Nah... Kamu kan udah... Lumayan lama... Iya... Buka... Rental ini kan dari... 2018 ya... Aku baru konsisten... Tahun 2020 sih sebenernya... Oh berarti... Iya... Udah lumayan lama... Berarti 4 tahun ya... Iya... 4 tahun lah... Kalau ditanya... Banyak rugi atau untungnya lebih banyak mana? Kalo untuk sekarang... Kalo misalnya yang banyak ruginya... Kayaknya udah gak buka deh... Kalo dipersenin deh... Persenin... Apa 50-50... Atau misalnya lebih banyak... Untungnya 75% ruginya... Iya... Untungnya 70%-an lah... Ruginya 30%... Tapi lumayan gede juga loh itu ya... Iya... Lumayan lah... Cuma 70% doang loh... Iya... Untungnya... Boleh spill gak... Bersihnya kira-kira kamu udah dapet berapa? Berapa ya... Sama 4 tahun terakhir... Ada 100... 200... Sebulan... Boleh... Sebulan boleh setahun... Kalo per bulan deh... Per bulan berapa? Kalo per bulan... Bersih apa kotor ya? Bersihnya aja... Hmm... Kalo bersihnya aja... Biasanya kalo paling ramai itu... Bisa... Mungkin 40-an... Wah... Kalo per bulan 40... Setahun berarti... Gak salah... Berapa sih... Gak bisa gitu lagi... Berapa sih... 12 kali 4... Berarti 48... 48... 48... 48... Gila bisa beli mobil baru guys... Gila loh... Lumayan juga ya... Berarti... Kalo menurut kamu nih... Bisa dibilang gak sih... Usaha renta kostum itu... Lumayan... Lumayan... Kalo kita konsisten ya... Tapi kostum harus restock terus kan... Harus update terus... Iya... Harus update... Kayak ada yang baru kita update... Ada yang baru kita update gitu... Kalo aku sendiri kan... Per bulan anda... Jatahnya... Buat beli juga... Hmm... Oke... Itu kan bagian enaknya nih ya... Penghasilannya gede... Tapi kan orang... Gak tau... Gak enaknya tuh apa aja sih... Kalo gak enaknya ya itu sih... Kayak kita tuh... Setiap hari dapet... Customer yang... Berbeda-beda... Menghadapinya juga berbeda-beda kan... Terus juga... Kita... Belum lagi... Kayak harus ngepus kiriman... Pegawai gitu... Wah ini harus nih... Ini harus beres nih... Gitu... Gitu-gitu... Belum lagi kayak... Yang mintanya macam-macam... Belum lagi kalo ada yang datang ke rumah... Gitu-gitu... Kalo biasanya datang ke rumah... Kadang ada yang ribet gitu sih... Ribetnya? Eee... Kayak mau nyobain... Banyak kostum sekaligus... Eh kok boleh kayak gitu? Boleh kalo dia tuh boleh... Tapi sekarang karena... Gara-gara itu juga aku... Nerapin... SOP juga... Oh... Oke-okeh... Aduh... SOP... SOP... Jadi sekarang kalo nyoba... Maksimal... Tiga kostum... Tapi seru banget... Bisa datang ke rumah gitu... Menyobain kostum... Iya... Kadang kan ada orang yang maunya nyoba dulu... Gitu kan... Iya... Iya sih kayak gitu ya... Iya... Tapi kalo misalnya dikirim ke rumah... Terus nyoba dulu... Tapi ternyata gak oke... Oh gak... Kalo kirim-kirim gak dong... Oh gak boleh... Kalo mau nyoba... Harus datang... Lebih aman soalnya... Iya... Jadi kita bisa ngewasin juga... Oke... Kan... Cosplay itu kan... Kalo mau ngerental... Ada syarat-syaratnya ya... Iya... SOP... Kayak kirim identitas... KTP... Terus foto... Kayak KTP juga... Enggak sih... Kalo aku gak... Oh udah gak gitu... Enggak... Dan dulu emang gak pernah... Oh... Soalnya di tempat lain ada yang kayak gitu kan... Mungkin beda-beda peraturannya ya... Iya... Kalo di aku cukup KTP aja sih... Cukup KTP aja... Yang penting nama KTP sama di alamat tujuan sama... Hmm... Gitu... Berarti... Karena... Pegang nih identitas si customer... Kalo misalnya mereka bertingkah... Ya kan... Tingkah parah lah... Gak mau tanggung jawab... Atau bawa kabur kostum gitu... Berarti enak dong kalo misalnya mau nge-viralin... Atau mau ngelaporin si customer tersebut... Iya... Makanya... Ada gak yang pernah... Sampai... Ke... Bawa kabur... Gak... Gak pernah sih... Aku so far 4 tahun ini gak pernah kejadian di bawah kabur sih... Kalo ngelapor-ngelaporin gitu tapi pernah? Gak pernah juga sih... Gak pernah juga... Iya... Gak pernah juga sih... Untungnya ya... Berarti aman doangnya selama ini gak ada yang bawa kabur... Gak pernah... Aman... Soalnya kalo customer kita selalu selektif sih... Hmm... Jadi kalo nerimanya yang... Akunnya yang bener aja... Gitu... Oke... Kamu... Paling seneng tuh kalo misalnya parental... Ketemu sama customer kayak gimana sih? Hahaha... Yang gak ribet sih... Oh... Kalo misalnya dia mau kostum ini... Hmm... Oh yaudah... Dia kita totalin... Dia bayar... Yaudah dia nerima... Terus gak banyak komplain... Itu sih... Yang gak ribet sih... Iya... Paling enak sih kayak gitu ya... Iya... Kamu ada yang mau disampaikan gak buat para cosplayer? Hmm... Nyampein tentang apa nih? Hehehe... Ngampein... Eh... Ini... Cut-cut gak sih? Aku boleh... Udah... Kamu kalo disuruh pilih sebagai parental... Lebih baik wig atau kostum yang rusak atau hilang? Kayaknya wig deh... Yang hilang deh... Kenapa? Kalo... Kalo wig kan yaudah... Tinggal beli lagi terus styling kan lebih gampang... Kalo kostum kan nyari... Nyarinya susah... Oh iya... Kenapa PO-PO gitu ya? Iya bener... Jadi kalo misalnya diganti pun... Kita kan harus nunggu sebulan lagi... Buat dapet kostum itu... Hmm... Belum lagi kalo kostumnya emang dari... Sananya masih... Made by order... Jadi kita... Nungguin... Kostumnya selesai baru dikirim... Pengirimannya doang aja kan sebulan... Iya lama banget lagi ya... Iya makannya... Ya ampun... Nah ini kan kemarin itu... Dari jaman covid ya... Itu kan cosplay sempet hits banget... Semet rame banget... Iya... Kalo diliat dari sekarang itu... Tetep stabil kah... Yang nge-rental kostumnya... Atau justru malah turun... Karena aku liat kalo di tiktok kayaknya... Orang udah mulai... Udah mulai ilang nih yang FOMO-FOMO... Iya yang FOMO-FOMO... Ya... Kalo untuk sekarang ya... Menurutku yang mulai 2024 ini... Agak menurun ya udah ya... Udah mulai menurun... Iya... Gak serame... Sebelum-sebelumnya... Tahun-tahun sebelumnya gitu... Kalo misalnya suatu saat... Cosplay di Indonesia udah gak hype lagi... Iya... Udah berkurang banget ratis... Kamu sebagai salah satu perental kostum... Apa langkah yang akan kamu ambil? Eee... Tambah inovasi sih... Oh jadi tetep... Ngerentalin kostum juga... Tapi tinggal tambah inovasi... Iya... Tambah inovasi gitu... Jadi biar kayak... Oh ini jadi bukan untuk sekedar... Rental cosplay aja mungkin... Oh... Wow... Tetep dijalanin bisnisnya ya... Iya... Tetep... Tapi cuma ditambahin inovasi... Dikit-dikit lah gitu... Hebat banget sih... Kamu umurnya sekarang berapa sih aku lupa? Eee... Sekarang tahun berapa ya? 2024... Oh iya... Berarti umurku 23... Kedua ini nanya umurnya di belakang banget ya... Kan aku udah terlalu excited banget... Aku kepo juga kan... Gimana sih kalo dari sudut pandang... Prental kostum gitu kan... Karena kan aku selama ini cuma jadi customer doang... Tapi ada rasa pengen-pengen deh... Pengen jadi... Prental gitu... Prental juga... Ternyata setelah mendengar seribet itu... Hehehe... Tapi kamu hebat udah 21 tahun... Berarti kamu udah 4 tahun... Itu mungkin sekitar 18 tahun ya... Iya... Baru buka... Rental kostum... Itu usianya yang sangat mudah banget loh... Iya... Tentang kostum-kostum dan week-week... Masih... Gak terlalu... Susah lah... Gitu... Itu kan butuh banyak dana juga ya... Iya... Untungnya dari keluarga kamu juga support banget... Enggak sih... Aku dulu nabung sendiri sih... Wow... Jadi uang jajan? Atau kamu part-time? Part-time... Oh sumpah... Ada yang part-time? Apa sih... Bukan kerja di... Kek part-time yang kayak di cafe gitu... Enggak... Jadi kayak... Apa ya... Kalau misalnya ada job di event... Aku ambil gitu... Oh... Tak apapun itu... Sambil sembari jualan sih... Aku dari dulu jualan sih... Oh... Hebat banget sih... Berarti emang udah ada mental bisnis... Iya... Bener... Emang... Bidangku kan aku lebih suka kayak... Ngejual sesuatu gitu loh... Oh... Enak sih kayak gitu ya... Karena kan apa yang kita lakuin... Kita tuh harus... Harus dari suka dulu... Iya bener... Jadi kejalanannya kayak enjoy... Iya bener... Panjang juga... Iya bener... Kamu ada gak sih yang mau disampaikan... Ke cosplayer... Kayak... Yang mau ngerental kostum di kamu gitu... Kalau mau rental... Ya rental aja... Nopnya apa ya... Jangan ribet... Jangan drama... Pokoknya... Ya ikutin aturan aja... Biar aman atau salah... Gak ada denda... Gak ada apapun lah gitu... Jangan dipakai buat yang enggak enggak... Iya bener... Jangan dipakai buat... Gitu-gituan... Atau... Bikin konten... Begitu-gituan... Sekarang kan banyak nih... Yang bikin konten begituan kan... Oh... Apa... Grapper-grapper gitu ya... Itu... Itu sebutnya... Sebutannya udah bukan gravure sih... Apa dong? Tapi kalau sekarang bahasanya tuh... Konten cebok... Hehehe... Apa lagi itu konten cebok? Kan beneran? Apaan itu? Kayak apa? Ini cebok beneran? Iya... Bukan... Pake air... Iya... Iya... Gitu lah... Oh beneran... Apa sih? Ya kenapa wanya? Ya kenapa wanya? Ya kenapa wanya? Sekarang kan istilahnya... Orang-orang nyebutnya konten cebok gitu... Kamu gak bisa lebih spesifik gak sih? What is konten cebok? Apa sih? Apa ya... Kayak... Apa ya... Hehehe... 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 Apa ya... Pokoknya... Gimana ya jelasinnya susah juga ya... Hehehe... 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 Kok lu terada ini kayak... Hehehe... 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 Itu kan sekarang banyak banget kan... Oh itu namanya... Apa tadi? Istilahnya sekarang cebok lah... Bahasa alusnya lah... Hehehe... 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 Kan juga... Kayak banyak gitu kan... Kadang-kadang... Cosplayer... Terus kayak... Ngesewa... Terus buat cebok juga... Gitu... Enggak... Maksudnya... Kok kamu tau konten itu tuh dari mana? Iya... Mereka bikin kayak gitu kan... Soalnya kalo... Kalo aku sih... Aku gak tau ya... Aku sering melihat tiktok tapi gak ada yang lewat gitu... Pasti di bandet kalo di tiktok... Oh iya sih... Biasanya kan kalo... Kak Bila main Facebook gak sih? Ehm... Main cuma buat upload doang sih... Oh tapi gak ada temen gitu ya... Yang kayak... Oh gak ada temen mah... Hehehe... 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 Tapi karena rumah yang... Jadi kayak... Apa ya... Jadi kayak... Tertegun aja gitu lah... Hehehe... Hehehe... Tapi di indah dong? Aku gak... Enggak... Enggak di indah juga sih... Cuma aku blacklist aja... Kayak diem-diem gitu... Jadi diem-diem aku block aja... Hehehe... Hehehe... Gimana ya... Hehehe... Hehehe... Itu konten... Konten cebok itu dia... Apa bentuknya foto, video? Koto dan video biasanya... Tapi kalau cebok biasanya video sih... Hehehe... Hehehe... Biasanya sama mereka kan ditanggung... Kayak... Only fans gitu-gitu loh... Oh itu... Itu... Kebok gak sih? Iya... Termasuk deh... Hehehe... 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 Gila... Masalahnya kan gini... Kalau misalnya orang bikin konten begitu kan... Biasanya... Emang laris banget pembelinya... Eh iya... Setuju banget... Hehehe... Jadi daripada biasa... Hehehe... Tapi mana tadi? Hehehe... 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 Dan sekarang kan kalau di... Apa ya... Kalau... Cosplay sisi darknya kan... Banyak yang terjun ke sana kan... Karena... Instant money hitungannya... Iya sih... Kalau... Kalau misalnya terjun ke sana kan... Nah... Bisa... Dapat uang puluhan juta... Ratusan juta setiap bulannya... Benar... Gampang kan... Hehehe... Iya... Kayaknya iya... Terus... Ya itu sih... Jadi kayak... Sisi gak enaknya... Kadang disewa buat begituan... Gitu... Hehehe... Takut banget... Takutnya tuh kan... Kayak gitu-gitu... Maksudnya kan... Cairan mereka kena kostum... Takutnya... Bahwa penyakit... Kayak HIV AIDS... Gitu-gitu kan... Iya... Walaupun HIV AIDS... Gak menular lewat cairan... Eh enggak ya? Enggak... Oh harus mas... Kalau misalnya kita minum... Dengan gelas yang sama... Sama penderita HIV... Sebenarnya kita enggak tertular... Kita hanya tertular... Lewat kayak... Misalnya mungkin... Ciuman atau ada hubungan lah... Dari cairan... Yang keluar dari itunya... What... Alat kelaminnya itu emang enggak ya? Orang tahu juga sih... Aku bedahun dokter ya... Oh... Yang setahu aku kayaknya... Iya enggak sih? Enggak 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 sih? Dari darah... Oh dari darah ternyata... Oh lebih... Ya lebih efektif dari darah... Daripada dari cairan... Lebih cepat ya... Benar... Amat kegungan... Corok ya guys ya... Iya... Benar... Jadi jangan dibuat konten begituan ya... Kalau sewa ya... Karena benar sih... Tapi kan duitnya kan banyak gitu ya dari... Iya... Makanya... Tapi kadang mereka tuh kayak... Mungkin... Yang sewa-sewa buat begituan... Yang baru mulai kali ya... Jadi modal-modalnya minimal... Modalnya minimal... Tapi untung gede... Iya bener... Terus bisnis... Itu... Itu... Gitu dong... Kan masih ada... Kostum murah dari... Toko Oren tuh kan... Iya... Banyak yang... Low quality tapi murah... Minimal di second lah... Iya... Di toko Oren banyak ya... Iya... Ih... Gak kebayang kalau misalnya... Kan kita gak tahu kan gitu... Maksudnya... Barangkali kayak... Di toko-toko lain... Mungkin ada yang... Penjualnya tuh gak jujur... Atau kayak... Ya dia tahu tapi... Dicuci aja terus... Tetep direntalin ke orang kan... Bener... Gimana gitu... Tapi ada gak sih selama ini... Yang per rental kostum... Kamu... Kayak misalnya... Ada yang komplain karena... Kok kulit aku abis... Pake kostum kakak... Kok jadi kayak... Gata-gata alergi gitu... Ada gak sih... Belum pernah sih... Belum pernah dapet begitu sih... Hmm... Berarti so far... So fine... Karena kamu juga... Managenya... Bener-bener... Iya... Jadi tiap kali itu... Langsung dicuci lagi... Gitu... Biar rendem... Berarti nothing worry about ya... Iya... Gak akan ada... Selama di My Cosplay Dream... Ya kan... Yes... Abis ini akan disewain kostum banyak... Jadi model kostum... Boleh... 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 Akan udah nalarin... Kapan? Lah... Ke suami kakak... Eh... Ih... Banyak yang belum tau kalo aku udah nikah tau... Oh iya... Jadi aku sebutnya apa nih? Eh... Suami lah... Ke bebe... Kusbu... Kusbu ya... Oh iya... Aduh... Aku mau nanya apa lagi... Aku sebenernya masih banyak sih pertanyaan... Karena ini menarik banget... Kontennya... Tapi kayaknya udah cukup aja ya... Iya... Nanti next time... Kalo misalnya ada drama-drama lagi... Aku pengen undang kamu lagi... Pokoknya aku suka banget... Semua kedramaan... Cosplayer... Soalnya banyak banget kan... Iya... Cosplayer tuh pada rendem banget... Apalagi ini nih sekarang... Soalnya yang cebok-cebok itu... Iya... Soalnya di tiktok itu banyak loh... Cosplayer yang emang... Pada seksi-seksi gitu kan... Iya... Itu graver kan namanya... Iya... Kalo masih... Gak... Gak telanjang sih graver ya... Kalo udah telanjang namanya... Cebok... Meskipun dia gak melakukan namanya cebok... Oh iya... Cebok lah... Anggep aja cebok aja ya... Emang sebenernya... Kalo jadi cosplayer cewek ya... Itu emang paling menguntungkan... Itu pake... Apa namanya... Kayak gitu... Ini sorry to say aja nih... Maksudnya faktanya... Iya... Kalo untuk cosplayer cewek... Paling menguntungkan itu... Ke cowok ininya... Iya... Sebutnya gimana ya... Eh... Targetnya... Targetnya ke para cowok-cowok... Terus jual konten yang... Iya... Seperti itu... Iya benar... Karena cowok lebih berduit... Kan cowok kan... Kayak apa ya... Kalo di Indo kan... Cowok kan... Kodratnya kerja... Gitu kan... Jadi paling... Cowok rata-rata punya duit lah... Gitu... Oke... Nah... Oh... 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 Emang kena? Engga ah... Kalo kena hati... Gimana? Oh iya... Kira thank you... Udah hadir di podcast aku... Nextnya kita ngomong-ngomong lagi ya... Iya... Kamu... Harus kumpulin banyak drama ya... Karena dia up to date banget... Kamu kira ini up to date banget... Di Facebooknya semua drama... Cosplayer itu dia pasti selalu up to date... Iya... Karena mungkin ya... Aku... Gak biasa main IG... Jadi mainnya Facebook gitu... Sebenernya drama tuh... Munculnya dari Facebook sebenernya... Iya... Iya... Kenapa sih? Manjang lagi nih... Kita ngobrolnya... Karena apa ya... Kepo juga lah aku... Sebenernya kayak... Cosplayer itu... Banyak kan lebih main... FB sih... Kalo IG itu kan cuma... Upload foto... Gitu doang... Sama ngumpulin followers... Kalo IG itu kayak lebih... Pertemanan gitu lah... Oh iya sih... Jadi biasanya kalo Kak Bila... Mau cari temen... Di Facebook aja... Banyak tuh... Cosplayer... Biasanya kalo... Nyari-nyari... Temen gitu di Facebook sih... Kalo Faker gimana... Facebook tuh Fakernya kan banyak banget loh... Gila... Ya... Apa ya... Add-in dulu yang kenal-kenal gitu aja... Belum kenal siapa-siapa... Hahaha... Iya juga ya... Hahaha... Iya juga lah sih... Di Portugas... Hmm... Eh takut dulu aja deh... Iya oke... Nanti kita abis-in deh temenannya... Iya loh aku belum temenan sama dia... Suami aku ya... Iya... Suaminya kakak... Random banget gak sih... Guys... Kalo kalian ada saran... Mau undang siapa... Buat podcast aku... Buat seru-seruan bareng... Komen aja di bawah ya... Jangan bilang pak... Undang yang konten cebok-cebok ya... Hahaha... Eh kamu ada saran gak? Hahaha... Ada banyak-banyak... Wah sumpah? Iya... Kalo butuh info silahkan... DM saya... Ada gak yang... Yang... Top... Top nomor satu di Indonesia? Top... Gimana... Top cantiknya... Atau top dihujatnya... Waduh... Ada beda ya... Beda... Jenisnya... Kalo top cantiknya siapa? Hmm... Ada lah nanti... Jangan disebutkan disini gak enak... Kalo orang yang nonton nanti... Marah... Oh iya... Kalo top... Top ceboknya... Hahaha... Bisik-bisik aja... Siapa-siapa? Banyak tulisnya ya... Hahaha... Berarti banyak banget top ceboknya ya... Lumayan lah... Lumayan... Tapi kalo ngendang gitu dihujatnya ya... Kayaknya nih... Hahaha... Nanti diturunin lagi sama ini ya... Iya... Jangan coba aja lah ya... Hahaha... Oke... Bye bye...